Hai tuh banyak ininya Oh yes ini adalah HP NV13 dan ini tuh yang pakai Core i7 ya generasi ke-10 guys dan by the way harganya ini sekarang 18,5 jutaan rupiah guys dan kalau beli ini kalian bakal dapet apa aja ada kabel power ya untuk ke adapternya ada power adapternya ya dan dia kecil kayak powerbank gini guys ya dengan tulisan HP di sini ya dan ini ada petunjuk penggunaannya ini cukup panjang udah kayak titah raja tuh ya Jadi kalau kalian lihat ya di sini masih banyak apa ya ini ada debu-debunya dan segala macemnya enggak tahu ini dari distributornya atau emang dari factory nya HP sendiri tetapi ya untuk laptop premium gua berharap lebih bersih lagi sih ya untuk apa namanya quality control nya ya langsung kita buka ini dia HP NV nya imut kecil karena dia cuma 13 inch keter banget ya tuh banyak ininya dan kemudian ini ada apa nih ada kartu garansinya ya Oke ada manual produknya dan disini kita dapat dari USB type C nih guys ya menuju ke ada ada USB type C juga kemudian ada HDMI dan ada USB type E jadi udah ada tiga ya dan ini ada brandnya juga HP karena original HP cuman lagi-lagi kotor ngasih ya kotor Wow tak taruh di kamera ya Wow gimana ini oke ya nah waduh nah untuk desainnya sendiri menurut gua sangat premium ya HP NV yang 13 inch ini dan dia juga apa namanya ringkas juga karena 13 inch juga emang apa ya kayak portable ya dan untuk beratnya sendiri dia 2,1 kg jadi ya masih oke lah ya kalau kita pakai buat bawa kemana-mana apalagi semuanya emang bodinya emang metal guys jadi ya kayak gini nih ini bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen laptop Windows premium ya Nah ini guys kalau kalian perhatikan ya di sebelah kiri ini ada port audio jack ya tiga setengah millimeter kemudian ada port USB juga ya di sini dan ada USB type C dan itu support power input ya jadi support untuk di charge juga dan kalau kita lihat di sebelah kanan guys ini ada port untuk chargingnya ya ya dari power adapter dan kemudian di sini ada juga port USB nya guys lalu di sini ada SD card reader dan yang micro SD ya by the way dan ini ada kill switch nya nih untuk webcam jadi bisa dimatiin atau dinyalain webcam nya ya untuk privasi dan kalau kita lihat di belakangnya guys ya ini metal semua ya by the way dan metalnya ini tebal banget jadi kuat ya kalau kita dorong dan di sini simpel sih desainnya cuman ada lubang speaker ya dua kiri dan kanan kemudian di sini ada juga lubang untuk udara ya dari untuk pendinginan untuk fan ventilasinya ada di sini guys dan cuman gitu aja sih untuk di bagian belakang ya oke jadi langsung aja kita buka HP nv13 terbaru ini ya 123 wuuh nih mewah banget guys dan ini masih ada protektor untuk keyboardnya jadi kita singkirkan dulu dan Yah ini totally apa namanya metal sih ya jadi kalau kalian perhatikan nih di bagian layarnya sini bagus banget untuk ketingnya ya jadi dia bening yang cerah gitu dan ini tuh udah ada proteksi Corning Gorilla Glass nya guys dan kalau kalian perhatikan juga di bagian sini ya untuk keyboardnya ini juga bodinya metal semua guys dan di sini ada fingerprint sensornya ya dengan Intel Core i7 generasi 10 ya dan Yah dia udah dilengkapi dengan Nvidia GeForce MX 250 2 GB ini metal semua dan ini trackpadnya juga feel nya tuh sama ya untuk keyboardnya nya juga dikasih warna yang sama-sama apa nih silver ya jadi dia match banget gitu guys dan yang unik lagi untuk lubang speaker nya ini ada polanya gini guys dan speaker nya sendiri dia udah dari Bang and Olufsen jadi untuk suaranya harusnya sih better ya ada tombol powernya juga di sini Oke jadi langsung aja kita coba untuk nyalain guys nah ini ada logonya ya dan untuk keyboardnya sendiri guys ini udah dilengkapi dengan backlit ya dan backlitnya juga lumayan terang di sini mungkin kalau nggak kelihatan kalau di kamera karena ruangannya yang udah terang dan ini di bawah layarnya sendiri juga dilengkapi dengan logo ya guys logo HP dan kalau kalian perhatikan di bagian sini juga ada lubang-lubangnya juga guys ya oke jadi kita bakal setup dulu ya Nah jadi guys kayak gini ya untuk setelah kita masuk ke Windows nya dan seperti yang kalian lihat untuk layarnya sendiri ini jernih banget ya kalau kita lihat jadi dia bening dan untuk lapisannya ini juga udah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass jadi udah bagus ya untuk panelnya ini kelihatan koko dan mewah banget kemudian dia ini sebenarnya layarnya touchscreen guys jadi kalau kalian tap ya iya kan dia touchscreen dan ya bisa kalian navigasiin pakai jari kemudian gue mau tunjukin aja ya di sini nyanyi sistemnya jadi dia ini adalah HPnv ya dan ini yang pakai Intel Core i7-10510U dan 16GB RAM kemudian guys untuk GPU nya sendiri ini kalau kita tap dia pakai Intel Ultra HD grafik ya yang dikomendasikan dengan Nvidia GeForce mx252 GB jadi ini yang varian ini guys dan untuk Windows nya sendiri dia pakai Windows 10 home single language yang 64 bit guys dan udah langsung include ya Nah jadi kayak gitu ya guys untuk laptopnya dan ya untuk review lebih lengkapnya tentu aja bakal gua bahas di video selanjutnya karena ini cuma unboxing aja semoga aja informatif ya dan bermanfaat buat kalian terutama yang penasaran sih dapat apa aja kalau beli HPnv 13-inch terbaru ini guys dan ya tadi juga ada tasnya ya hampir aja kelupaan jadi bakal kita unboxing juga untuk tasnya jadi kita dapat tas ini guys iya nah langsung aja kita buka ya oke ya ini dia tasnya guys dan tasnya nih bagus banget ya guys tuh jadi kita dapat tas HP ya ini ada brandnya HP di sini juga juga ada HP namanya HP active backpack dan dia bisa dipakai buat naruh laptop ya dengan ukuran sampai 15,6 inch jadi enggak cuman bisa dipakai buat nv ini yang kecil banget ya 13 inch bisa juga kalian pakai buat kayak laptop yang lebih besar misalnya MacBook Pro 16-inch itu bisa dimasukin di sini juga pastinya kemudian kita mau lihat ya untuk bahan-bahannya sendiri dia kuat ini lebih bagus dari tas laptop yang banyak digratisin juga ya kalau kita laptop jadi untuk bahannya sendiri bagus banget guys kemudian desainnya juga menurut gua lumayan cakep ya dengan warna yang juga cerah dan kalau kita lihat nih di dalamnya ini ini ada banyak sekali tempat nih tuh ini dia warna-warni ya ada kantong kecilnya di sini kemudian nah ada juga ruangannya dan ada banyak kantong-kantongnya juga kemudian ini yang besar nih guys buat tempat laptopnya kita mau lihat wow luas sekali jadi nih ternyata dia bisa dipakai buat banyak ya ini bisa kalian pakai buat naruh tablet di sini naruh laptop di sini dan kalau kita pakai buat naruh si HP nya ini dia bisa mau dimana nih Oh di sini nggak muat dia muatnya di yang dalam nah wah mantep nih guys ya keren ya jadi kita dapat tasnya juga selain dapat laptopnya dan itu aja guys ya untuk video unboxing gua kali ini dan semoga aja informatif buat kalian setidaknya kalian bisa tahu kayak apa kalau kalian beli laptop ini untuk review lebih lengkapnya bakal gua bahas di video selanjutnya dengan lebih detail ya untuk performa kemudian juga untuk segala macemnya ya tentang laptop HP NV13 itu dan ya untuk sekarang kalau kalian punya pertanyaan boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar gua Febian dari channel Kepoin Techno pamit dulu guys kita bakal ketemu lagi di video Techno menarik lainnya besok